Ya pemirsa meski menjalani masa hukuman di dalam lapas kelas 2P Kuala Tunggal tidak menyurutkan bagi warga pindaan pemasyarakatan atau WBP untuk tetap memberikan hak suara mereka sebagai warga Indonesia. Terlihat silih berganti WBP mendatangi TPS yang disediakan pihak lapas kelas 2P Kuala Tunggal. Beginilah suasana lapas kelas 2P Kuala Tunggal. Di dalam lapas kelas 2P Kuala Tunggal, terdapat dua TPS, yakni TPS 901 dan TPS 902. Dua TPS tersebut dipusatkan di gedung aula lapas kelas 2P Kuala Tunggal. Terlihat silih berganti warga pindaan pemasyarakatan mendatangi TPS guna mencoplos pilihan mereka. Dalam kesempatan ini, kasih binadik lapas kelas 2P Kuala Tunggal yang sekaligus ketua KPPS Alisodike menyebut. TPS di dalam lapas ini merupakan TPS khusus. Ada beberapa jumlah mata pilih, yakni DPT sebanyak 388 orang, DPTB sebanyak 78 orang, DPK sebanyak 42 orang, dan DPTB khusus pegawai lapas 34 orang. Dengan jumlah tersebut, Alisodikin memastikan, momen pencoplosan memberikan hak suara ini akan berjalan damai, aman, dan kondusif tanpa kendala apapun. Dari hak-hak warga pindaan, tidak termasuk juga, tidak terkecuali juga hak pemberian suara dalam pemilu tahun 2024 ini, bahwa lapas kelas Tunggal terdapat 2 TPS, yaitu TPS 901 dan 902. Ini total untuk DPT sebanyak 388, terus DPTB 78 orang, DPK 42 orang, terus ditambah lagi DPTB untuk pegawai, karena pegawai ada yang memilih untuk tempat pemilih di sini, seperti saya, saya dari Intes Provinsi, itu sebanyak 34 orang, termasuk keluarganya, istri ataupun anak. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.